Ayat pertama, wahyu pertama di dalam agama kita adalah Bacalah Karena kunci segala sesuatu itu awalnya dari membaca Membaca itu yang membuat seorang anak yang tadinya sudah dipinggir Bu Yahanta umur 13 tahun Kalau dia latihan silat, gak tangan kosong Kalau yang udah baca novel saya Dan ini berdasarkan autobiografi Bu Yahanta Udah pake pisau beneran Tangannya udah beset-beset Bekas ditusuk Umur 13 tahun Cari uang Jadi joki kuda pacu Dibayar orang Saya bisa jamin 9,99,9% Di ruangan ini Gak ada yang masa kecilnya mengalahkan kenakalan Bu Yahanta Apalagi yang udah baca Ini apa di novel ini hanya masa kecil aja ya Ini kan caranya dunilogi ya Ya Karena Bu Yahanta itu umurnya 73 tahun saat wafat Saya membuat dua novel Jadi cerita Bu Yahanta dibagi dua Yang pertama ini sampai umur 30 tahun Kemudian nanti setelah itu Kemudian nanti setelah itu Umur 31 sampai beliau wafat Buku kedua Judulnya serangkai makna di mihrab ulama Kalau yang sekarang? Kalau sekarang setangkai pena di taman pujangga Nah itu ada makna apa tuh mas? Dari judul setangkai pena di taman pujangga Ya Memang sekarang kata pujangga itu sudah jadi kata antik Buat generasi zaman now ya Buat generasi milenial Paling taunya penulis, writer, sastrawan gitu Nah saya memilih judul ini Agar nuansa Indonesia kunonya Melayu kunonya muncul Karena waktu itu semua sastrawan itu Yang serius disebut pujangga Dan karyanya bukan disebut novel Tapi roman Jadi roman karya seorang pujangga Bu Yahanta ini Beliau seorang pujangga Angkatan Balai Pustaka Kalau kita ingat Balai Pustaka ini dulu Ada namanya Marah Rusli Marah Rusli tahun 1920 Menulis sebuah karya Judulnya Siti Nurbaya Jadi tahun ini 2020 Satu abad Siti Nurbaya Ada lagi nanti tulis Hutan Sati Ada lagi Macam-macam ya Idrus Tapi dari semua pujangga pada waktu itu Kritikus sastra Belanda Profesor Atiu Bilang Hanya satu orang Pujangga Yang tidak pernah sekolah Di sekolah berbahasa Belanda Hanya satu orang Pujangga yang tidak Terbiasa berbahasa Belanda Yaitu Abdul Malik Karim Amrullah ini Bu Yahanta Sehingga disebutkan Bu Yahanta ini Satu-satunya pujangga keluaran surau Nah ini sebuah pencapaian yang luar biasa pada zamannya Karena waktu itu buat lembus penerbit yang namanya Balai Pustaka Milik pemerintah Hindia Belanda Mungkin sepuluh kali lebih sulit Ketimbang nembus penerbit Republikan sekarang Barangkali gitu Karena dulu penerbit juga terbatas Yang bisa mengiripkan itu yang hanya bahasa Belanda Eh kok ada satu orang Yang tidak pernah sekolah Belanda Tidak pernah bisa berbahasa Belanda sehari-hari Pasifnya berbahasa Arab Kalau itu pasti sekali Karena Ayahnya Bu Yahanta Ya Haji Rasul Haji Abdul Karim Amrullah Itu juga seorang ulama besar Begitu Mas Iqbal Jadi di tengah-tengah para pujangga Muncul setangkai bunga bernama Bu Yahanta Ya jadi di antara taman pujangga Taman pujangga Taman pujangga itu Muncul setangkai pena Setangkai pena Ya Yang berasal dari Seorang ulama Ya Kalau kejadiannya zaman sekarang Berarti judulnya sebuah laptop Di taman pujangga Betul Betul Terakhir buat Bas Akmal di sesi ini Ini kan Bu Novel ini menceritakan Bu Yahamka dari lahir sampai 30 Berarti kan usia muda ya Betul Nah ini Banyak nih dari anak-anak muda ini Ya Nah Apa yang bisa dipetik Ketika anak-anak muda Tadi sedikit disinggung oleh Bu Yah Uda Uda Apa relevan si nilai Yang ada di Kehidupan Bu Yahamka Yang ditulis oleh Uda di novel ini Bagi Anak-anak muda Ya Anak-anak milenial lah Kita sebutnya ya Ya Sebelumnya Saya sampaikan dulu Bahwa seluruh Loyalty penjualan novel ini Nanti akan disalurkan Kepada ACT Untuk disalurkan Kepada para da'i Para pedakwah kita Di Kepulauan Mentawai Jadi tidak ada yang Masuk ke penulis Maka Jika kawan-kawan Ingin membantu Da'wah para Da'i kita Di Kepulauan Mentawai Silahkan bukunya Dibeli di Stand Republika Karena juga masih diskon Dan insya Allah Nanti akan ada book signing juga Bisa saya Tanda tangani Apa yang bisa Diambil hikmahnya Pada umur 28 tahun Buya Hamka itu Sudah menjadi Seorang pemimpin Redaksi Sebuah majalah Di Medan Nama majalahnya itu Pedoman masyarakat Kemudian nanti menjadi Panji masyarakat Setelah bergabung Dengan majalah Panji Islam Saya kutipkan Apa arahan Buya Hamka Sebagai Pemimpin Redaksi Pada rapat pertama Jadi kalau rapat pertama Redaksi Biasanya pemimpin Redaksi itu Memberikan arahan Buat para Anak buahnya Para jurnalis Yang sudah punya Bukunya Bisa buka Halaman 265 Kalau yang belum Bisa didengarkan Saya kutip ya Pada rapat pertama Yang dipimpinnya Sebagai pemimpin Redaksi baru Hamka langsung Mengingatkan Anak buahnya Cara pandang kita Adalah Islam yang pertama Dan Indonesia Yang kedua Ini harus Menjadi Napas Setiap tulisan Di majalah ini Entah Bentuknya Sebagai berita Puisi Entah Anekdot Tidak boleh Ada yang Lebih tinggi Dari Nilai-nilai Islam Jika kita Istiqamah Mengerapkan Ini Majalah ini Akan berfungsi Sesuai namanya Sebagai Pedoman Masyarakat Pedoman itu Harus menunjukkan Jalan yang Benar Arah yang Tepat Informasi Yang jelas Dalil Yang sahih Kabar Yang jernih Tak boleh Ada kabut Syubhat Apalagi Kebohongan Dalam setiap Tulisan Di majalah ini Tugas kita Sebagai Jurnalis Belum Selesai Ketika Artikel Terbit Karena Kita akan Mempertanggungjawabkan Tulisan Sampai Ketitik Koma Kelak Di hadapan Allah Yang maha Akurat Kita Tak boleh Menghalalkan Segala Cara Agar Tulisan Kita Dibaca Oral Tidak Boleh Ada Akrobat Data Tidak Boleh Ada Manipulasi Fakta Bayangkan Diucapkan Tahun 1936 Oleh Seseorang Yang berusia 28 Tahun Tapi Relevansinya Sekarang Saat ini Di jaman Hoax Merajalela Sangat Signifikan Enggak Sangat Penting Sampai Sekarang Ya Kapa itu Bagi yang Setuju Dengan Komentar Bu Yah Hamka Papir Papir Ulang Semangat Semoga Melalui Buku Ini Melalui Novel Ini Teman-teman Yang sedang Mendapat Amanah Sebagai Jurnalis Baik Jurnalis Tulis Maupun Jurnalis Audiovisual Ataupun Biasa Melaporkan Peristiwa Peristiwa Di Medsos Itu Jangan Sembarangan Menyebarkan Data-data Bohong Jangan Sembarangan Menyebarkan Hoax Semua Itu Nanti Akan Dipertanggungjawabkan Kelak Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Visionernya Seorang Hamka Waktu itu Panggilannya Belum Buya Karena Buya Itu Artinya Ayah Bahasa Arab Setelah Beliau Nanti Punya Anak Banyak Ya Ini Waktu Di Awal-awal Karirnya Saya Kira Itu Satu Contoh Luar Biasa Satu Contoh Betapa Visionernya Buya Hamka Dan Betapa Relevansinya Pesan-pesan Buya Hamka Yang ada Di Nobel Ini Tadi Buya Menyampaikan Bahwa Tulisan Kita Itu Sampai Titik Komanya Akan Dipertanggungjawabkan Sampai Hari Akhirat Di Hadapan Allah Yang Maha Akurat Yang Maha Akurat Dan Zaman Sekarang Ini Semua Orang Menjadi Wartawan Itu keuntungannya Karena Teknologinya Memungkinkan Untuk itu Tetapi Godaannya Juga Jadi besar Besar Ya Mudah-mudahan Kita Menjadi Seorang Penulis Yang Bertanggungjawab Dan Untuk Lebih Banyak Lagi Mengambil Pelajarannya Kami Undang Tiga Orang Penanya Kami Undang Tiga Orang Penanya Dua Disini Satu Lagi Sebelah Sini Ada Mas Di Belakang Silahkan Disampaikan Ke Siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Terutama Kami Tujukan Pada Nama Saya Joko Susanto Dari Surabaya Kepak Akmal Seperti Penulis Buku Ini Saya Pernah Membaca Bahwa Beliau Puyahamka Ketika Menjadi Ketua Muin Dan Di Ruangannya Disedihani Bel Untuk Manggil Sekretarisnya Atau Asistennya Belum Pernah Sekalipun Digunakan Oleh Beliau Ketika Ditanyakan Kenapa Kok Tidak Pernah Dipakai Bel itu Saya Tidak Mau Memanggil Nama Orang Dengan Diganti Dengan Bunyi Bel Subhanallah Beliau Tetap Keluar Memanggil Asistennya Secara Lisan Dan Tadi Pak Akmal Juga Menyampaikan Dalam Tanah Petik Kenakalan Abdul Malik Ketika Kecil Mbolo Dan Sebagainya Kira-kira Sebagai Titik Balik Perbaikan Kehidupan Beliau Ada Peristiwa Apa Menjadi Seorang Yang Sangat Besar Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makam Alikumsalam Langsung Dikumpul dulu Baik Terima kasih Ini saya Dengar Pertanyaannya Merinding Titik Balik Buya Hangkai Silahkan Bismillah Nama saya Atif Saya Mau bertanya Ya Atif Saya Sempat Untuk Menyematkan Waktu saya Untuk membaca Tentang Tasawuf Modern Namun Saya Belum Selesai Membacanya Tapi Saya Sedikit Melihat Dan Mengeksplanasikan Bahwa Buku itu Luar biasa Menurut saya Walaupun Saya belum Selesai Menyelesaikannya Namun Saya Bertanya Tanya Kepada Mungkin Dikhususkan Kepada Cucunya Buya Hangkai Ya Bu Boleh Untuk Berkenan Menjawab Pertanyaan Saya Menurut Buya Di dalam Tasawuf Modern Buya Menjelaskan Begitu Banyak Orientasi Kebahagiaan Bahkan Dia Menceritakan Bagaimana Seorang Aristoteles Mencari Apa itu Bahagia Lalu Para Filsuf Barat Dan Dikomparasikan Dengan Selesafat Timur Lalu Dengan Paham Beliau Apa itu Bahagia Saya Jadi Bertanya Tanya Kepada Seorang Buya Hamka Orientasi Bahagia Seorang Buya Hamka Itu Seperti Apa Dari Awal Dia Lahir Sampai Perjuangan Dia Membangun Partai Masyumi Berjuang Di Muhammadiyah Salah Satu Founder Dari Majelis Ulama Indonesia MUI Nah Saya Bertanya Tanya Paling Dasar Orientasi Bahagia Buya Hamka Seperti Apa Itu Terima Kasih Kurang lebih Mohon maaf Terima kasih Mas Atip Nanti mungkin Uni sama Dibantu sama Uda Akmal Bisa Jawab Soal Bahagia Menurut Buya Hamka Kira-kira Begitu Pertanyaan Ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sebelumnya Namanya Saya Surahman Dari Tangra Berbicara Tentang Satu tokoh Beliau Buya Hamka Nah ini Sangat luar biasa Di tengah-tengah Kondisi Masyarakat Indonesia Saat ini Mungkin Nyaris Kehilangan Sosok tokoh Yang Menyamai beliau Nah Banyak Karya-karya beliau Yang Sangat Terkenang Sampai dengan Saat ini Baik melalui Kata-kata Mutiara Motivasi Syair Atau bahkan Pernah ada Satu Lagu Nasib Yang sangat Fenomenal Sampai dengan Saat ini Nah Ingin saya Tanyakan adalah Kelahiran Tokoh Hebat Seperti ini Tentu tidak Lain adalah Peran dari Orang tua Ya ini Orang tua Dari Buya Hamka Juga Bagaimana kah Buya Hamka Mendidik anak Dan keturunannya Menjadi sosok-sosok Seperti hanya Tokoh beliau Nah ini saya Tanyakan yang pertama Kepada Pak Syaribi Sebagai mungkin Sahabat yang pernah Berjumpa dengan beliau Bagaimana sih Sebetulnya Sosok Buya Hamka ini Mendapat Didikan dari Orang tua Dan sekaligus Mendidik anak Cucunya itu Untuk menjadi Sosok yang hebat Yang kedua Pertanyaan untuk Pak Akmal Sebagai penulis Di dalam tulisan tersebut Apakah ada Atau terdapat Satu nilai Yang dipesankan Untuk generasi saat ini Untuk dapat Konsisten Di dalam Memegang Kebenaran Sebagaimana Sosok beliau Konsisten Dalam memegang Kebenaran Sampai bahkan beliau Masuk ke penjara Di tengah-tengah Kondisi nasional Yang waktu itu Sampai Begitu luar biasanya Begitu Demikian yang saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Udah akmal Bismillahirrahmanirrahim Tadi pertanyaan pertama Dari Pak Joko Susanto Surabaya Dengan Tadi Kenakalan-kenakalan Buya Saya boleh berdiri gak ya Minta izin ya Biar kelihatan Ya Pak Sarihidu ya Jadi gini Mas Ini biar kelihatan Salah satu Yang menyebabkan Buya Hamka Tidak Ekstrim sekali Nakalnya Meskipun sebagai Seorang anak-anak Dia nakal Dia itu punya Hobi membaca Yang luar biasa Jadi pagi itu Dia sekolah Di Sumatera Tawalib Terus siangnya Di sekolah Arab Nah Di antara Waktu itu Dia suka ke Bibliotek Bibliotek itu Tempat persewaan Buku Sekali nyawa Buku 5 sen Buat 2 hari Tapi karena Dia Minat bacanya Itu meluap-luap Ini biar sesuai Sebagai Islamic book fair ya Contohnya Kesini Kan uang jajatnya Cepat habis Temas Kemudian dia mikir Gimana caranya Saya bisa baca Buku-buku lagi Yang saya sewa Nah Akhirnya Dia bilang Ke pemilik Bibliotek Boleh gak Saya bantu Merapikan Buku-bukunya Saya sampul Tapi karena Waktu itu Belum ada Sampul plastik Pakai karton Keras itu Pakai lem Boleh Kata yang punya Kan Karena yang punya Tau Ini Anaknya Ulama besar Jadi gak akan mungkin Dia papakan Bukunya gitu Tapi kemudian Si Malik ini Dia cerdas Kalau dia Mengerjakan Di bibliotek Waktunya cuman Sempit Ada kemungkinan Malah Hancur itu Buku Dan dia gak bisa Baca Jadi dia bilang Ke yang punya Boleh gak bukunya Saya bawa pulang Boleh Akhirnya Dibawa pulang Dibawa pulang Terus kemudian Sambil dia belajar Buat besoknya Dikerjakan Sampul Buku itu Tapi dia Baca juga Malam-malam Tahun 1920-an Awal Belum ada listrik Kayak gini Lampu Belum ada petromak Mas Semua hanya Lampu damar Bayangkan Seorang anak Umur 10 11 12 tahun Dia berusaha Membaca sebanyak mungkin Buku yang Dia baca Kalau dikasih buku Sama bapaknya Itu kitab-kitab Bahasa Arab semua Kitab-kitab Ulama besar Tapi di tempat Buku itu Dia baca Grab de Monte Cristo Perang Jerman Rusia Surat-surat Dokter Rifai Dari Eropa Jadi semua yang Di atas bacaan Anak-anak Seumuran dia Udah selesai Besok kan dia kembali Kan tuh Ke yang punya Pak Ini sudah selesai Dilihat Sama yang punya Wah rapi ya Ceritanya Apa mali Wah kaget dia kan Kok ditanyakan ceritanya Akhirnya dia mulai Improve Karena yang dibaca Kan selalu cuma Waktunya mepet Tapi kemudian Hari demi hari Demi hari Dia udah tahu polanya Dia kemudian Membaca cepat Dari tadinya Cuman mungkin 5 persen 10 persen Kemudian Dan pada saat itu Buya Tidak Hamka Tidak tahu Bahwa yang dilakukannya Saat itu Itu yang sekarang Di dunia literasi Disebut speed reading Membaca cepat Jadi Buya Hamka Secara otodidak Mengembangkan kemampuan Membaca cepat Dalam suasana terbatas Dan kemudian Ketika besok Dia retelling Menceritakan ulang Isinya itu Pada awalnya Kata-katanya itu Banyak yang ngawur Gak sesuai dengan Isi buku Tapi lama-lama Dia mulai connected Nah Kalau pembacaan saya Buat yang sudah Punya anak-anak Atau punya cucu Memberikan bacaan Anak-anak Kepada anak-anak Itu sangat baik Nomor satu Harus Anak-anak Dikasih bacaan Tapi nomor dua Kalau berdasarkan kisah Buya Hamka Yang saya ambil Polanya Kasih anak-anak Itu waktu Berapa lama Dia mau menyelesaikan Membaca itu Jangan kita tentukan Seminggu Mungkin dia ada Kesibukan lain Mungkin dia bilang Dua minggu ya ya Oke Dua minggu Dia munyi ya Ubi saya baca Dua minggu Setelah dua minggu Kemudian kasih mereka Kesempatan untuk Menyampaikan ulang Apa yang mereka baca Nah kebanyakan orang tua nih Di paruh yang ini Enggak Mereka udah bagus Ngajak anak-anaknya ke bookter Kalian mau beli buku apa Beli Beli Sampai rumah Lupa Karena sibuk semua Orang tuanya Bahkan mungkin nanti Setelah 3-4 bulan Itu buku Wallahu alam Mungkin dibaca Mungkin enggak Kalau mau pakai pengalaman Buya Hamka Waktu dia kecil Kasih mereka kesempatan Biarkan mereka Menentukan target Pembaca sendiri Berapa lama Tapi setelah itu Kita sebagai orang tua Kita dengerin mereka Jangan didebat Jangan dikritik Mereka mau pakai Bahasa apa Itu sebetulnya Latihan bagi anak Untuk Berlatih argumentasi Untuk menyampaikan pendapat Untuk mengembangkan kosa kata Untuk berekspresi Jadi Dengan membaca itu Akhirnya kita lihat Kenapa Perintah pertama Ayat pertama Wahyu pertama Di dalam agama kita Adalah Bacalah Karena kunci segala sesuatu itu Awalnya dari membaca Membaca itu yang membuat Seorang anak yang tadinya Sudah dipinggir Buya Hamka Umur 13 tahun Kalau dia latihan silat Enggak tangan kosong Kalau yang udah baca novel saya Dan ini berdasarkan Otobiografi Buya Hamka Udah pake pisau beneran Tangannya udah beset-beset Bekas ditusuk Umur 13 tahun Cari uang Jadi joki kuda pacu Dibayar orang Saya bisa jamin 9,99% Di ruangan ini Gak ada yang masa kecilnya Mengalahkan kenakalan Buya Hamka Apalagi yang udah baca Di luar faktor Orang tuanya sebagai Ulama Tapi kenakalan Bukan kejahatannya ya Kenakalan anak-anak itu Itu potensi Bahwa mereka ingin tahu Sama aja Kalau kita ada lihat Dua orang anak Satu dia cepat belajar Satu belajar secara konvensional Rata-rata Anak yang konvensional Misalnya dikasih waktu 30 menit Anak yang cepat belajar 5 menit udah selesai Apa yang akan dia lakukan 25 menit sisanya Dia akan ganggu Anak-anak lain Iya kan Gak betah duduk Gak betah anteng Tapi kalau orang-orang Gak ngerti pedagogi Akan bilang Anak ini nakal Padahal sesungguhnya Dia butuh Tantangan lebih jauh lagi Karena dia bisa cepat Buya Hangka tuh Tipe seperti itu Jadi dia harus dikasih challenge Saya kutip sebagai penutup Bagian ini Sebentar Ini mohon didengarkan Bagaimana seorang anak 12 tahun ya Pada waktu itu Dan kita Refer ke pengalaman sendiri Waktu kita umur 12 tahun Koleksi bacaan di bibliotek Zainaro Tempat Buya Hangka suka minjem buku ini Bukan hanya roman percintaan Melainkan juga Bermacam ragam koran Harian yang paling sering Dibaca malik Adalah cahaya Sumatra Sinar Sumatra Dan Hindia Baru Ternyata Pemilik dan pemimpin Ketiga harian itu Adalah orang yang sama Ajun Sabirin Nah jadi ini sekarang Salah satu raja persnya lah Saat itu gitu Kalau kita baca di Kotak redaksi Nama pemimpin umumnya Ajun Sabirin semua Begitu kagumnya Malik Sehingga pada satu hari Dia mengirim surat kepada Ajun Dan ternyata suratnya dibalas Bukan main senangnya Hati anak ini Meski tak berani Menunjukkan surat itu Kepada Ayahnya Karena sudah membayangkan Yang akan didapatnya Hanyalah komentar pedas Yang tak mendukung Bagi sang ayah Hanya ada satu jalan terbentang Bagi-nya di masa depan Menjadi ulama Karena dari Jaris buyahan Dari ayahnya Kakeknya Ke atas lagi Semua sudah ulama besar Pada zaman itu Oleh karena itu Semua hal yang tidak berkaitan Dengan kegiatan Untuk menjadi ulama Sudah pasti Tak akan Didukung Tak akan Pernah Namun bagi Malik Balasan surat Ajun Sabirin Membuatnya Makin aktif Berkorespondensi Salah satu hasilnya Adalah saran Pemilik koran itu Agar Malik Mencari pengalaman Keluar dari Padang Panjang Tempat tinggalnya Waktu itu Bahkan Kalau bisa Cari pengalaman Ke Pulau Jawa Tulis Ajun Itu pulau yang sibuk Dan banyak Perdagangan Pulau Jawa Akan semakin penting Di masa depan Nah Surat-mudurat ini Terjadi Tahun 1920 Ketika Malik Berusia 12 tahun Coba sekarang Pengalaman kita Masing-masing Siapa Yang seumuran Buya Hamka Waktu itu 12 tahun Kita Sudah pernah Berkoreponensi Dan minta Nasihat Pada salah satu Tokoh pers Yang hidup Seperti Nelayupan Buya Hamka Ada gak disini Yang umur 12 tahun Mungkin dulu Pernah kirim surat Ke Pak Jakob Utama Pak Rosyata Anwar Pak Siapa lagi Mokhtar Lubis Ada gak Buya Hamka Melakukan ini Umur 12 tahun Jadi visinya Melebihi Rata-rata Pemikiran Anak seumurannya Bahkan orang yang Lebih Tua Makanya kelihatan Naka Karena gak bertahan Kalau Cuman standar hidupnya Yang Umum-umum Saja Itu dulu Tanggapan saya Buat Pak Joko Susanto Saya berikan dulu Pada Uni Irma Nanti Selanjutnya lagi Atau langsung yang ketiga Bang Biar kalian Apa tuh Yang Generasi Menjadi generasi Konsisten Memegang kebenaran Jadi pelajaran dari Hamka kan itu Konsisten Memegang kebenaran Meskipun harus dipenjara Oh iya Tadi yang kedua Saya jawab juga deh Soal Tasawuf modern dulu ya Bikit Tasawuf modern itu Awalnya Rubrik Di majalah Pedoman masyarakat Waktu Buya Hamka Jadi Pemret Itu usulan Dari salah sarang Sahabatnya Namanya Karim Oi Nama aslinya Oi Teng Chien Lahir di Padang Panjang Awalnya beragama Buddha Keturunan Tionghoa Kemudian dalam perjalanannya ke depan Dia memeluk Sempat agama Kristen Sebelum menjadi agama Islam Ini mirip-mirip kisah Salman Al-Farisi Karim Oi ini Di novel saya juga ada nanti Ceritanya di bagian terakhir Lalu dia bilang Setelah dia masuk Islam Karena dia seorang pedagang Tapi sudah dikenal Sebagai seorang pedagang Yang tidak pernah mau Ngambil lente Gak pernah mau Minta riba Dari orang-orang yang Ngambil kredit Di dia Si Karim Oi ini Kemudian dia bergabung Dengan Muhammadiyah Dia jadi konsul Muhammadiyah Atas usulan Buya Hamka Di Bengkulu Nanti mereka ketemu dengan Bung Karno Yang waktu itu sedang menjalani Pembuangan Dari Ende Flores Pindah Ke Bengkulu Nah Setelah beliau baca Pendoman masyarakat Oi Teng Chin ini Karim Oi Abdul Karim Oi Namanya Setelah jadi muslim Nanti setelah Indonesia berdeka Dia mendirikan namanya Piti P-I-T-I Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Itu pendirinya Pak Abdul Karim Oi itu Karim Oi ini bilang Dia nulis di surat pembaca Di pendoman masyarakat Di nomor awal Bisa gak Diadakan rubrik Tanya jawab Tentang kebahagiaan itu Tentang masalah-masalah Tasawuh Kata Buya Hamka Bisa Nah kemudian Edisi berikutnya Dimulailah Pembaca-pembaca Bertanya Itu awalnya Dan namanya sudah Tasawuh modern Nama rubriknya sudah Tasawuh modern Ternyata itu Rubrik Nomor dua Paling populer Di majalah Pendoman masyarakat Yang nomor satunya Apa? Rubrik Cerbung Cerbung pertama Cerita bersambung Yang muncul Di pendoman masyarakat Judulnya Di bawah Lindungan Kaabah Ketika jadi novel Di bawah Lindungan Kaabah Ini berapa halaman? Ada yang tahu ya? Kalau yang tahu Nanti saya kasih novel saya Apakah novel tebal Di atas 300 halaman? 400 halaman? Novel tipis 66 halaman Jadi jangan bilang Gak bisa nulis novel Buya Hamka Di awal novelnya Itu cuma nulis 66 halaman Pengalaman berhaji Karena dia berhaji Umur 19 tahun Tapi kemudian Ditambahkan Sedikit bumbu-bumbu Imajinasi Nah Ketika dimunculkan Di korang Di pendoman masyarakat Itu paling ditunggu Sama pembaca Setelah itu selesai Lanjut Cerbung kedua Judulnya Tenggelapnya Kapal Van Der Wee Ini lebih gila lagi Itu tercatat Majalah itu Sampai di tangan pembaca Tiap hari Selasa Kantornya di Medan Tapi pembaca Tapi pembaca di Aceh Sejak Selasa Subuh Sudah nunggu Di stasium Kereta Sebelum majalah itu Tiba Mereka ingin Jadi pembaca Pertama cerita itu Luar biasa Sampai kemudian Ketika ceritanya Sudah mau ending Sudah mau habis Sudah kelihatan nih Kapalnya bakal karam Kapal Van Der Wee Ini kapalnya ada Ada yang berasal dari Lamongan gak Disini Jawa Timur Pasuruan Sidoarjo Mungkin kalau pernah Lewat Lamongan Ada namanya Pantai Brondong Ada Monumen Van Der Wee Itu dilepas pantainya Mungkin Surabaya juga Pernah lewat Kalau mau ke Lamongan Di Lamongan Nah Pembaca itu Kirim surat Ke Bu Yahamka Pak Hamka Tolong Zainuddin dan Hayati Ini dilanjutkan Kisahnya dibikin Happy ending Jangan ada yang meninggal Terus Bu Yahamka Sharing ke temennya Namanya Pak Yunan Nasution Belakangan jadi Salah seorang tokoh Dewan Da'wah Dia juniurnya Dia bilang Yunan ini gimana nih Pembaca-pembaca gak setuju Kalau tokohku mati Aku juga sampai nangis Ketanya kan Tapi gimana lagi Ceritanya nih Harus ada yang mati Masa kapalnya tenggelam Mereka selamat semua Kan juga agak aneh juga Secara logika Di tengah badai Kayak gitu kan Begitulah Bu Yahamka Sampai sedih Jadi balik lagi Ke Tasawuf Modern Karena Itu sangat populer Kemudian Dibukukan Jadi buku Dan Tasawuf Modern Presi Republika Sekarang Sampai sekarang Itu salah satu Buku Bu Yahamka Yang paling banyak Dicetak ulang Karena memang Aktual terus Dibaca kapanpun Tapi ada satu bagian Yang menarik Ini saya bocorin Nanti di buku kedua saya Sebetulnya Di salah satu bagian Tasawuf Modern Dan saya gak tau Masnya udah baca Atau belum Pada waktu Bu Yahamka Ditangkap Rezim Bung Karno Bu Yahamka itu Menulis Saya itu sempet Berfikir Mau bunuh diri Mau bun dir Bayangkan Seorang ulama besar Penulis Utama Sampai seperti itu Karena pertanyaan Pertanyaannya Diulang-ulang Bikin jengkel Bapak pengkhianatnya Bapak ini Tidak setia pada Indonesia ya Padahal dari awal Beliau salah seorang yang memperjuangkan Negeri ini jadi merdeka Bu Yahamka Karena beliau dituduh Ingin mendongkel Bung Karno Dengan biaya Empat juta dolar Dari Malaysia Ikut rapat gelap Dijati negara Nah ini zaman hoax juga Dayaman dulu udah banyak Gitu kan Tapi kemudian Bu Yahamka menulis Di bagian itu Tapi kalau saya sampai Bunuh diri Apa artinya Semua ajaran-ajaran Yang selama ini Saya Sampaikan kepada masyarakat Apa artinya Buku-buku yang saya tulis Kita lihat disitu Sisi manusiawinya Seorang ulama besar pun Pada saat tertentu hidupnya Kalau cobaan hidupnya Sudah sedemikian keras Dia juga sempat berpikir Di garis-garis yang Gray area gitu loh Udah abu-abu Tapi juga tersebab Karena Bu Yahamka Kalau di bukunya Pak Irfan Hamka Saya baca Pak Irfan Ngetirin Sebagai anak muda Bu Yahamka Kemana-mana Kan di mobil Bu Yahamka itu Dalam satu bulan Itu hatam Al-Quran Minimal Enam kali Jadi Itu yang selalu Yang ulang Itu yang menjadi Jaring pengamannya Karena ketika Pikiran-pikiran Iblis itu masuk Rasa Putus asa Ya Kalau nanti Di buku kedua Lebih dahsyat Cerita-cerita politiknya Itu yang membuat Bu Yahamka bisa Lanjut Tapi mungkin disini Uni Irma Yang akan melanjutkan Karena beliau yang mendapat Pengalaman langsung Dari Nambonya Silahkan Sambil nanti Udah Udah dulu Silahkan Udah Uni Tentang konsep Bahagia Saya coba jawab ya Insya Allah Makasih ya mas Pertanyaannya Agak-agak mikir nih Tapi gini Saya juga baca Buku Berdiri Saya juga Kebetulan Baca buku Tentang Ayahku Yang ditulis Sama Naku Beda dengan Yang Om Girvan Tulis ya Ayahku Jadi Disitu Dikisahkan Tujuh Keturunan Saya Delapan Saya jadi ke delapan Ke atas itu Ada disitu Silsilahnya Dari Abdullah Syarif Sampai Tuan Kukisai Kemudian Haji Rasul Mungkin Mbak Ahmad Kemudian Nambu Jadi Dari Keturunan Maksudnya Kakek moyang Kakek moyang Kakek-kakeknya Hamka Sampai kemudian Hamka sendiri Yang mungkin Bacaannya Sudah banyak Saya Baca Termasuk tulisan Bang Akmal Saya Saya mendalaminya Begini Bahwa Bahagia Menurut Nambu Dengan Segala Macam Problem Yang dia Hadapi Dari Usia Muda Usia Anak-anak Pada saat Perpisahan Orang tuanya Kemudian Dia harus Berbeda Dengan Ayahnya Kemudian Masalah Ilmu Yang dia Dapat Ketika dia Belajar Kemekah Kemudian Sampai Itu kan Butuh Konflik Ada Terjadi Pertentangan Batin Yang Saya pikir Itu gak mudah Ketika Terutama Dengan Ayah Kemudian Dengan 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 Semangatnya Untuk Berbagi Tulisan Kepada Semua Agar orang Membaca Agar Islam Dulu Baru Indonesia Tadi yang Saya sempat Kutip Dari Bang Akmal Kemudian Belum lagi Yang terakhir-terakhir Dengan Waktu Keadaan Rezim Soekarno Ya Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Ceritanya Bagaimana Dia juga Berkonflik Dengan Pada Saat Itu Tapi Dari Semua Apa Yang Dia Alamin Saya Mengingat Beliau Itu Tidak Pernah Berubah Karena Wajahnya Selalu Dengan Senyum Tersenyum Dan Itu Saya Yakin Itu Mewakili Apa Yang Ada Dalam Hatinya Saya Yakin Itu Itulah Begitu Adanya Karena Pada Masa-masa Dalam Kehidupannya Yang Dia Lalui Itu Mungkin Ada Semacam Dia Sudah Menemukan Di Awal Kehidupannya Adalah Kehadiran Allah Jadi Bukan Hanya Cinta Tapi Dia Merasakan Kehadiran Allah Itu Lebih Dari Isi Dunia Atau Apapun Yang Dia Hadapi Problem Apapun Yang Dia Hadapi Karena Dia Sangat Mencintai Dan Tahu Bahwa Allah Itu Hadir Dalam Dalam Setiap Apa Yang Dia Hadapi So Kehadiran Itulah Yang Dalam Bahasanya Seada Kehadiran Allah Itu Melebihi Apa Yang Dia Hadapi Semua Itu Aja Mungkin Bisa Sedikit Menjawab Karena Memang Ya Saya Bisa Pertanyaan Tapi Saya Cuman Bisa Sampaikan Bahwa Bahagianya Itu Karena Dia Merasakan Sangat Merasakan Allah Itu Hadir Dalam Dirinya Melebihi Apa Yang Dia Hadapi Di Dunia Ini Gitu Terima kasih Saya Kira Lambang Kebahagiaan Adalah Terpancar Di Wajahnya Kalau Setiap Saat Wajahnya Selalu Tersenyum Itu Kan Berarti Apapun Yang Terjadi Terbahagia Karena Dia Merasa Ya Ada Allah Saya Luar Biasa Betul Soal Pelajaran Dari Bu Ya Hamka Tentang Konsisten Memegang Kebenaran Meskipun Karena Mempertahankan Itu Buya Harus Dipenjara Misalnya Nah itu Bagi Generasi Sekarang Seperti Apa Dan Saya kira Mungkin Ini akan Di Lopera Kedua Ya Kalau Yang Episode Ini Sebenarnya Ini akan Di Noval Kedua Karena Di Noval Pertama Ini Tadi Seperti Saya Jelaskan Di Depan Sampai Periode Usia Buya Hamka 30 Tahun Tahun 1938 Kenapa Karena Tahun 1938 Itu Lahirnya Dua Karya Sastra Buya Yang Monumental Di Bawah Indungan Kabah Dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Makanya Judulnya Pun Masih Pake Pujanga Di Taman Pujanga Tapi Nanti Yang Kedua Serangkai Makna Di Mihrab Ulama Sudah Banyak Lebih Berkisah Buya Hamka Sebagai Ulamanya Meskipun Disini Juga Sudah Ada Beberapa Contoh Keulamaan Buya Hamka Saya Ada Mau sharing Satu cerita Di bagian Ini Yang Sangat Menarik Tapi Duduk Kali Jadi Sebagai Penutup Buya Hamka Pada Waktu Pulang Dari Berhaji Pertama Kali Tahun 19 1927 Itu Umur Beliau 19 Tahun Sebelumnya Tahun 1926 Terjadi Pemberontakan Komunis Di Sulungkang Di Sumatera Barat Nah Pada Waktu Itu Sudah Banyak Bibit Komunis Yang Muncul Sehingga Ayah Buya Hamka Haji Rasul Kemudian Beliau Ke Yogyakarta Bicara Dengan Toko-toko Muhammadiyah Termasuk Dengan Menantunya Buya Ahmad Rasid Sultan Mansur Buya AR Sultan Mansur Yang kemudian Nanti Menjadi Salah Seorang Ketua Umum Muhammadiyah Waktu Itu Buya AR Sultan Mansur Tinggal Di Pekalongan Jadi Dari Hasil Rapat Mereka Bila Begini Kelihatannya Di Sumatera Sudah Harus Berdiri Muhammadiyah Maka Berdirilah Muhammadiyah Di Maninjau Kampung Asalnya Uni Irma Buya Hamta Itu Muhammadiyah Pertama Di luar Pulau Jawa Muhammadiyah Di Maninjau Malik Belum Hamta Namanya Masih Abdul Malik Selama itu Waktu dia Belajar Di Jawa Sejak Sejak Umur 16 Tahun Dia Sudah Belajar Dan Sudah Menjadi Anggota Syarikat Islam Dia Sudah Belajar Pada Haji Omar Syed Cokro Aminoto Pada Randen Masuryo Pranoto Pada Kihag Bagus Hadi Kusumo Pokoknya Semua Nama-nama Jalan Di Jakarta Yang Nama Ulama Itu Gurunya Bu Ya Kalau Nanti Dibaca Wah Ini Nama Jalan Semua Sekarang Itu Guru Gurunya Buya Hamka Umur 16 Tahun Beliau Sudah Belajar Begitu Dan Oleh Kakaknya Kakak Hiparnya Itu Tadi Buya Sultan Mansur Buya Hamka Diperkenalkan Dengan Pemikiran Syah Rashid Ridho Jamaludin Al-Afghani Muhammad Abduh Yang Waktu Itu Sedang Muncul Sebagai Intelektual Muda Islam Di Tingkat Dunia Jadi Ada Masalah Majalah Dari Mesir Buya Hamka Di Drill Digembleng Oleh Buya Air Sultan Mansur Disuruh Ceramah Dimana Dimana Selama Di Jawa Jadi Pada Waktu Muhammadiyah Di Minangkabau Berdiri Si Malik Muda Ini Merasa Kalau Dia Melamar Jadi Guru Di Muhammadiyah Itu Pasti Diterima Lowong Yang Mendirikan Bapaknya Haji Rasul Dan Dia Sendiri Sudah Sebagai Ulama Muda Yang Sudah Sering Panggungnya Dimana Mana Tapi Kemudian Apa Yang Terjadi Begitu Pengumuman Guru Diumumkan Nama Dia Nggak Ada Nggak Diterima Meski Yang Mendirikan Itu Bapaknya Sendiri Bapaknya 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 Kamu Memang Sering Ceramah Tapi Wa'ang Itu Kalau Bahasa Minang Ceramah Itu Cuman Buat Menarik Perhatian Padusi Orang Minang Ketauan Jadi Bapaknya Kamu Itu Ceramah Sebetulnya Cuman Buat Menarik Perhatian Perempuan Naja Bukan Buat Menyebarkan Agama Tambah Maralah Si Malik Muda Ini Jadi Hubungan Ayah Dengan Anak Laki Laki Pertama Itu Biasanya Memang Kayak Begitu Hubungan Benci Tapi Rindu Benci Tapi Cinta Yang ketawa Anak Laki 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 Sangat Tipikal Gitu Kalau Anak Laki Laki Dengan Ayah Ngambek Bu Yah Hamka Ngambeknya Kemana Untungnya Ngambeknya Kemekah Yang Berhaji Itu Minta Uang Sama Nenek Supaya Bisa Sekali Jalan Dia Mau Ketemu Kawannya Dulu Di Pematang Siantar Kerja Dulur Sebentar Di Sana Kumpulkan Uang Bisa Beli Tiket Sekali Jalan Pergi Berhaji Pertama Singkat Cerita Kemudian Dia Balik Balik Diminta Menulis Di Koran Kelita Andalas Kenang Kenangan Berhaji Disebut Koresponden Istimewa Kami Besoknya Terbit Itu Koran Dia Baca Bangga Eh Ternyata Yang Baca Bukan Hanya Pembaca Individual Media Media Lain Waktu Itu Baca Juga Singkat Cerita Di Bulan Yang Sama Beliau Pulang Itu Tujuh Media Yang Minta Buya Hampa Jadi Kolumnis Di Bulan Pertama Dia Pulang Karena Dia Makin Banyak Nulis Kepanjangan Dia Nulis Haji Abdul Malik Karim Amrullah Zaman Itu Masih manual Setting Gak Kayak Sekarang Bisa Kopas Kopas Gampang Gitu Kan Dia Mikir Bagaimana Caranya Disingkatlah Oleh Dia H H A M K A Haji Abdul Malik Karim Amrullah Lahirlah Nama Yang Fenomenal Itu Hamka Dia Disi 25 Agustus Tahun 19 27 Umurnya Masih 19 Tahun Nah Kemudian Setelah Beberapa Bulan Dia Jadi Penulis Datang Rombongan Petani Karet Dari Kebon Bajaling Antara Pematang Siantar Dan Tebing Tinggi Di Sumatera Utara Guru Ngaji Mereka Baru Meninggal Mereka Datang Ke kantor Kedapan Masyarakat Mereka Minta Bisa Ketemu Dengan Penulis Ini Hamka Setelah Dipertemukan Mereka Kaget Loh Anak Muda Mereka Piger Ada Orang Tua Gitu Kan Hamka Juga Kaget Ada Apa Rombongan Ini Nah Singkat Cerita Mereka Bill Akhirnya Buya Hamka Disediakan Tempat Karena Jauh Kebon Majalinga Itu Dari Medan Disediakan Tempat Hari Senin Sampai Jumat Ngajar Di Sana Hari Sabtu Sampai Ahad Boleh Ke Medan Dia Nulis Lagi Waktu Dia Mau Jadi Guru Di Minangkabau Ingat Yang Tadi Cerita Sebelum Berhaji Buya Hamka Sebetulnya Di Bukunya Setengah Gulden Di Bulan Februari Tahun 1927 Berapa 17 Setengah Gulden Begitu Dia Diminta Jadi Guru Di Kebon Bajalinga Itu Oleh Para Petani Karet Rumah Disediakan Semua Kebutuhan Disediakan Masih Tiga Gaji Pula 30 Gulden Sebulan Nah Pertanyaannya Apa Pelajaran Utamanya Tapi Kemudian Pelajaran Utamanya Yang dipetik Oleh Hamka Remaja Ini Termasuk Juga Bagi Saya Sebagai Pembaca Mudah-mudahan Juga Bagi Kita Semua Ketika Allah Kita Lihat Menutup Peluang Kita Yang Kita Incer Dan Tidak Bisa Kita Dapatkan Dalam Kisah Buya Hamka Muda Pada Waktu Dia Mau Jadi Guru Di Muhammadiyah Maninjau Sebetulnya Allah Sedang Membuka Pintu Yang Lain Yang Lebih Besar Kalau Buya Hamka Waktu itu Dia Tetap Jadi Guru Di Maninjau Diterima Pada Waktu Umur 19 Tahun Dia Dapat 17 Tengah Gulden Tapi Mungkin Dia Belum Berhaji Pada Tahun Yang Sama Dan Sudah Pasti Dia Tidak Akan Tinggal Di Medan Dan Sudah Pasti Dia Tidak Akan Menulis Di Pelita Andalas Dan Koran Koran Lain Dan Sudah Pasti Tidak Akan Beberapa Tahun Kemudian Setelah Itu Jadi Satu Pesan Saja Dari Buku Ini Dari Sekian Banyak Pesan Yang Bisa Saya Sampaikan Sering Pada Pembaca Kalau Kita Sedang Menginginkan Satu Cita-cita Satu Niat Dan Ternyata Allah Belum Membukakan Pintu Itu Jangan Putus Asa Jangan Langsung Merasa Berburuk Sangka Pada Allah Karena Memang Cara Allah Mewujudkan Mimpi Kita Itu Bisa Langsung Pada Saat Itu Juga Sesuai Permintaan Kita Bisa Ditunda Beberapa Saat Kemudian Tapi Bisa Digantinya Dengan Yang Lebih Baik Dan Yang Lebih Hebat Berdasarkan Cara Yang Allah Inyinkan Sendiri Berdasarkan Waktu Yang Allah Inyinkan Sendiri Bukan Berdasarkan Keinginan Kita Bukan Berdasarkan Waktu Yang Kita Inyinkan Itu Menurut Saya Salah Satu Hikmah Dari Kisah Buya Hamka Di Masa Remaja Demikian Mas Luar biasa Tepuk tangan Buat Puan Mereka Jadi Ada Banyak Pelajaran Yang Bisa Kita Petik Dari Kehidupan Buya Hamka Dan Pelajaran Pelajaran Itu Salah Satunya Bisa Kita Temukan Di Novel Dwi Logi Uda Akmal Yang Sekarang Baru Terbit Novel Kesatunya Insya Allah Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Akan Novel Terakhir Sebenarnya Saya Ingin Membuka Termen Kedua Tapi Karena Waktu Saya Sudah Dipesan Sama Panitia Bahwa Kita Tidak Ada Jedah Lagi Jadi Mungkin Saya Tidak Akan Mohon Maaf Tidak Buka Pertanyaan Nanti Bisa Ngobrol Lebih Lanjut Di Stand Republika Sampil Buksa Ini Bisa Juga Foto Bersama Dengan Uda Jadi Mungkin Nanti Sekitar Setengah Tiga Insyaallah Uda Akmal Harus Istirahat Sejenak Dulu Nanti Kita Ketemu Di Stand Republika Setengah Tiga Mungkin Masih Ada Waktu Barangkali Ada Yang Ingin Disampaikan Untuk Yang Ini Unik Silahkan Unik Makasih Gini Saya Sudah Sedikit Membaca Karya Bang Akmal Boleh Komen Ya Boleh Boleh Silahkan Saya Terima kasih Terima kasih Karena Sudah Menulis Begitu Indah Dan Sangat Rapi Buku Ini Saya Dengan Mudah Minta Anak Saya Untuk Baca Karena Saya Sendiri Meskipun Berinteraksi Dengan Kakek Saya Saya Tidak Tidak Bisa Seindah Itu Menyus Merangkai Merangkai Alurnya Dari Masa Kecil Bahkan Sampai Proses Dia Di usia 30 Yang Di pertama Ini Jadi Menurut Saya Buku Ini Sangat Rekomen Untuk Ibu-ibu Yang mungkin Punya Anak-anak Gadis Anak-anak Permajalah Filatria Karena Perjalanan Hamka Itu Selalu Menjadi Inspirasi Bagi Saya Khususnya Terutama Juga bisa Berbagi Kepada Yang lain Tapi intinya Semua persoalan Hidup itu Ada di Buku itu Dan Bagaimana Menikapinya Seorang Hamka Dengan 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 Situasi Pada saat itu Bang Akmal Berhasil Menulisnya Dengan Indah Dan Sangat Mengasihkan Saya tunggu Buku keduanya Tapi Insyaallah Insyaallah Ini Bukunya Sangat Bagus Ini Promosi Tapi Memang Itu Karena Anak-anak Sekarang ini Jujurnya Agak Susah Membaca Dalam Bentuk Buku Mereka Semua Ada Di Gadget Mereka Tapi Insyaallah Dengan Anak-anak Mulai lagi Mencintai Membaca Dari Buku Terima kasih Ya terima kasih Ini memang Kita rindu Tokoh-tokoh Yang bisa menjadi Teladan Buat anak-anak kita Dan Saya yakin Kita semua Sepakat bahwa Buya Hamka Adalah tokoh Yang Pantas Dan patut Untuk Menjadikan Teladan Dan kita Mari Ajarkan Anak-anak kita Keteladanan Buya Hamka Salah satunya Melalui Nobel Udah Akmal ini Mungkin Dari Pak Saribi Yang ingin Sampaikan Sebelum kita Closing Pak Saribi Untuk kemudian Nanti Udah Akmal Silahkan Pak Terima kasih Kami 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 enak dibaca, namanya Mbak Triana ayo Mbak Triana, editornya berdiri berdiri mbak, berdiri dong nah ini kita kasih applause buat beliau ya sebagai editornya teman-teman yang punya naskah fiksi silahkan hubungi, karena beliau editor fiksi Republika kalau yang mau nulis non fiksi editornya Mas Iqbal ini sekaligus saya cuma menyampaikan pesan terakhir, pesan dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulu Muddir kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak ulama besar maka menulislah saya udah kasih tau KKN nya, koneksinya, yang suka nulis fiksi, nanti kasih naskahnya ke Mbak Triana, belum tentu dijamin terbit ya, tapi paling tidak udah saya kasih tau kalau non fiksi, yang suka nulis kolom-kolom permenungan semuanya silahkan nanti hubungi Mas Iqbal mudah-mudahan kita berdoa bersama ayo, buka tangannya angkat tangannya aminkan semoga salah satu dari hadirin disini ya, tahun depan IBF 2001 ada yang duduk disini dari pembaca dari pendengar yang ada sekarang amin 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 paling tidak punya satu karya nah, kira-kira gitu mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkannya dan bisa meniru meneladani Uda Akmal karena saya mau cerita sedikit begini saya mengedit buku-buku Buya Hamka yang diterbitkan di Republika lalu setiap enam bulan sekali kami mentransfer royalti ke putra putri Buya Hamka lalu saya berpikir Buya Hamka itu udah meninggal berapa 20 tahunan ya berarti ya 20 81 ya udah 39 tahun yang lalu Buya Hamka meninggalkan putra putri cucunya tapi masih bisa memberikan uang jajan dan jumlahnya itu lebih bisa beli permen segudang kira-kira gitu itu di Republika aja belum di penerbit yang lain artinya keberkahan Buya melalui tulisan-tulisannya itu melebihi umurnya jadi putra putri cucunya itu merasakan hasil dari istihan tajian Buya melalui tulisannya jadi saya kadang-kadang suka iri gitu walaupun sudah lama meninggal tapi masih bisa memberikan gitu ya mudah-mudahan kita termotivasi tadi sudah dikasih tahu atau didorong sama Uda Akmal tahun depan diantara penonton ada yang hadir duduk disini saya juga tadi barusan mencerita tentang Buya Hamka yang masih bisa memberikan materi dan saya yakin keberkahan keberkahan di luar materinya jauh lebih banyak kebaikan-kebaikan orang yang baca bukunya dan segala macam itu melebihi dari materi yang diterima oleh ahli waris Buya Hamka mudah-mudahan sedikit banyak apa yang kita sampaikan diskusikan pada siang ini bisa mendidikan pelajaran buat kita bisa meneguhkan apa yang sudah kita lakukan dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua di Stantai Publika nanti kita ngobrol book signing foto boleh baru boleh foto dengan Uda Akmal kira-kira setengah tiga nanti bisa sampai jam empat atau jam lima Uda Akmal di Stantai Publika silahkan beli bukunya ada diskon 20% untuk hari ini dan seperti tadi disampaikan oleh Uda Akmal seluruh royalti dari buku ini tidak diterima oleh Uda Akmal sebagai penulis tapi disumbangkan untuk kepentingan dakwah melalui lembaga ACP nah itu Buya Hamka juga yang nyumbang itu betul Buya Hamka juga dapat juga subhanallah ya ya Allah Buya Hamka ini nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan Uda Akmal kita semua lakukan mendapatkan keberkahan mari kita tutup majlis ini dengan kapalatul majlis subhanallah wa bihamdika ashadu ala ila anta astagfiru kawatubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh